Rapat pleno ulang pencermatan DPT Provinsi Jawa Barat diwarnai aksi walkout tujuh perwakilan partai politik. Mereka meninggalkan ruang rapat pleno karena KPU Jabar tidak bisa memberikan bukti koreksi daftar pemilik dan menolak melakukan penghitungan ulang surat suara. Aksi walkout ini awalnya dilakukan perwakilan partai Gerindra, aksi walkout kemudian diikuti enam partai lainnya seperti Nasdem, P3, Hanura, PKB, PAN, dan PBB. Sekretaris DPP Gerindra Radar Tri Baskoro memilih walkout karena KPU Jabar tidak bisa memberikan bukti koreksi daftar pemilik seperti bukti kehadiran pengguna suara di TPS. Menurut Radar, koreksi tanpa bukti dinilai ilegal dan syarat akan kecurangan. Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat tetap melanjutkan rapat pleno sesuai instruksi KPU Pusat. Rencananya hasil rapat pleno ini akan diserahkan kepada KPU Pusat Senin mendatang. Daftar itu mencobl semua. Bisa yang dia cuma daftar tapi mencobl cuma satu orang. Berarti 199 kan tambahannya. Jadi bukan 100. Ini pertemuan percuma. Angka-angka yang disajikan tidak cermat. Dan mereka tidak bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu, ini rekapitulasi atau pleno ini adalah pleno yang sia-sia. Pleno ini menurut saya angkanya fiktif. Satu-satunya cara untuk tidak fiktif itu...